Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Mainan All. Kali ini kita akan mencoba mencari mainan lagi, kira-kira mainan apa lagi ya yang akan kita dapatkan. Yuk, ikuti terus videonya sampai habis ya adik-adik. Let's go! Adik-adik, coba lihat. Kali ini kita mendapatkan truk molen. Konseret mixer truck, atau biasa disebut truk molen adalah suatu kendaraan truk khusus yang dilengkapi dengan konseret mixer untuk mengaduk campuran beton. Di dalam tabung molen itu terdapat bilah-bilah baja, di mana selama pengangkutan menuju lokasi akan terus berputar berlawanan arah jarum jam. Selama pengangkutan itu, putaran tabung molen berkecepatan sekitar 8-12 putaran per menit. Agar komposisi beton di dalamnya tetap homogen dan tidak mengeras. Ada dua jenis truk molen, yaitu, truk molen ukuran standar, dan ruk molen ukuran mini. Lihat adik-adik, kita mendapatkan alat pengaspal. Alat pengaspalan adalah sebuah alat berat yang diperuntukkan untuk pembangun jalanan beraspal. Alat berat ini biasanya, beberapa peralatan pengaspalan yang harus sudah siap berada di lokasi pekerjaan adalah Mesin penyemprot aspal atau aspal sprayer. Truk jungkit atau dump truck. Mesin penghampar atau finisher. Mesin pemadat roda besi atau tandem roller. Mesin pemadat roda karet atau pneumatic tiret roller. Terima kasih telah menonton! Wah, perhatikan adik-adik. Kita menemukan ekskavator. Ekskavator adalah sebuah alat berat dengan rangkaian lengan atau batang atau am, tongkat atau bahu, baget atau keranjang yang berfungsi sebagai alat keruk, serta tenaga penggerak hidrolik. Berikut ini adalah berbagai jenis ekskavator yang bisa mempermudah berbagai jenis pekerjaan di berbagai medan yang berbeda-beda, antara lain, Crawler, Wheel, Saksien, dan Long Reach Exkavator. Coba lihat adik-adik. Ini adalah bulldozer. Bulldozer atau mesin penggusur adalah jenis peralatan konstruksi bertipe traktor menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan bilah yang terletak di depan. Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong dan menarik material. Berdasarkan alat geraknya, Bulldozer bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain, Crawler Bulldozer, Wheel Bulldozer, dan Mini Bulldozer. Selain jenis bulldozer yang beragam, blade pada bulldozer juga bermacam-macam, misalnya, Straight blade, Universal blade, Semi-U blade, Annel blade, Power angle tilt blade, Cushion blade, dan Bulldozer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dump truck adalah suatu alat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kuatannya diisi oleh alat pemuat, sedangkan untuk membongkar alat ini bekerja sendiri karena memiliki ciri yang khas dilengkapi dengan piranti pembantu hidrolik yang terpasang di bawah bag dump truck dalam posisi tidur dengan bagian belakang yang memungkinkan isi yang dibawa dalam bag dump truck dapat dengan mudah diturunkan di belakang truk di lokasi pengiriman. Ada beberapa jenis dump truck, yaitu, rear dump, side dump, dan juga of highway. Lihat adik-adik, kita mendapatkan bulldozer lagi nih. Bulldozer adalah alat berat beroda rantai yang memiliki fungsi mengolah lahan seperti meratakan tanah, mendorong tanah ke berbagai arah. Bulldozer juga merupakan jenis peralatan konstruksi, biasa disebut alat berat atau construction equipment, bertipe traktor menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan bilah dikenal dengan blade yang terletak di depan. Cukup sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.